Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan memberikan penghargaan kepada 22 provinsi dan 334 kabupaten kota yang telah mencapai cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage. 22 provinsi dan 334 kabupaten kota terima penghargaan UHC. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan memberikan penghargaan kepada 22 provinsi dan 334 kabupaten atau kota yang telah mencapai cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage atau UHC. Penghargaan UHC diserahkan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Balai Sudirman, Jakarta selasa 14 Maret 2023. Wakil Presiden didampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Muhajir Effendi, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti. Wakil Presiden mengatakan, sebagai salah satu program strategis nasional, sejak 2014 jaminan kesehatan nasional atau JKN telah menjadi tonggak revolusioner dalam penataan layanan kesehatan masyarakat di Indonesia. Adanya program JKN terbukti membawa banyak dampak positif, terutama dengan terbukanya akses dan meningkatnya pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat menurutnya. Pemerintah harus berkomitmen untuk memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat miskin dan rentan. Tercatat ada 96,8 juta jiwa menjadi peserta JKN melalui program penerima bantuan iuran atau PBI yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten atau kota. Sebagai salah satu program strategis nasional, sejak 2014, JKN telah menjadi tonggak revolusioner dalam penataan layanan kesehatan masyarakat di Indonesia. Adanya program JKN ini terbukti membawa banyak dampak positif, terutama dengan terbukanya akses dan meningkatnya pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat. Secara nasional, pesertaan program JKN tercatat lebih dari 248 juta jiwa, artinya sekitar 90,35 persen penduduk Indonesia sudah memiliki perlindungan kesehatan, di mana 60,39 persen peserta JKN masuk dalam program penerima bantuan iuran PBI JKN. Direktur utama BPJS Kesehatan Ali Hufran Bukti mengatakan peserta program JKN terus meningkat dari tahun ke tahun. Hingga 1 Maret 2023, peserta program JKN sebanyak 252,17 juta jiwa atau 90,76 persen dari total penduduk Indonesia telah memiliki perlindungan kesehatan. Menurutnya BPJS Kesehatan Bekerja Keras melakukan berbagai advokasi kepada pemerintah daerah agar seluruh penduduk di masing-masing wilayah dapat diintegrasikan dengan program JKN KIS. Namun, Hufran menekankan tercapainya predikat UHC juga harus memastikan bahwa setiap penduduk memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang adil, merata, dan bermutu, baik itu layanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Pertama, keperstaan JKN KIS terus meningkat dari tahun ke tahun sampai dengan 1 Maret 2023 tercatat cakupan perlindungan keperstaan program JKN KIS telah mencapai 252,17 juta jiwa atau 90,79 persen dari total penduduk.